Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bistik Channel Pada video kali ini kita akan melakukan Pemutakhiran data surplus di aplikasi Dapodik Versi 2022 di bintang Oke sebelumnya teman-teman kita Di aplikasi Dapodik untuk surplus ini Mungkin bukan hanya sekolah kami Ini ada kesalahan dalam penginputan data bangunan Selama ini kita hanya menggunakan satu bangunan saja teman-teman Jadi kita menginputkan semua ruang pada satu bangunan yang sama Sementara kondisi realnya Kondisi realnya kita ada lebih dari satu bangunan teman-teman Seperti ini Dapodik kami Awalnya hanya ada satu bangunan Itu belum saya ganti Bangunan SMA N1 sekatak Jadi semua ruangan Jadi semua ruangan Berada pada bangunan SMA N1 sekatak Ruang kelas Kemudian ruang capsic dan guru Ruang laboratorium Semuanya di bangunan SMA N1 sekatak Berada pada satu bangunan teman-teman Jadi untuk pemutakhiran Sesuai dengan petunjuk panduan pemutakhiran data surplus Di Dapodik Untuk data bangunan disesuaikan dengan kondisi real teman-teman Jika Bangunannya seperti ini Jika ada lebih dari satu bangunan Maka di inputkan ruang pada bangunan Sesuai dengan kondisi sebenarnya teman-teman Contoh seperti ini Ini untuk buku panduannya Untuk bangunan satu ini Ada ruang kelas Perpustakaan Dan mesin siswa Jadi bukan hanya terletak pada satu bangunan Teman-teman Disini saya perlihatkan Hasil dari pengukuran kami Di lapangan terkait dengan Bangunan-bangunan yang ada di SMA Negeri 1 sekatak Disini sudah kami melakukan Pengukuran ya Atau pembuatan denah Untuk bangunan yang ada di SMA Negeri 1 sekatak Disini Bangunan satu kantor Awalnya tempat di kami Semua ruangan di input di bangunan SMA Negeri 1 sekatak Disini Tapi kondisi realnya Kami sudah memiliki lebih dari satu bangunan Ini bangunan kantor Kami menjadikan bangunan satu Kemudian bangunan dua Ada perpustakaan Bangunan tiga RKB lama Dan seterusnya Sampai bangunan sembilan Oke yang akan kita bahas di video ini adalah Bagaimana caranya Yang lebih mudah Dari satu bangunan kita pindah ke Bangunan-bangunan baru yang lain Yang baru kita buat Ini baru saya buat Untuk bangunan dua Tiga empat Dan lain sebagainya Dan untuk bangunan tempat ibadah Ini ada pilihan tersini Untuk tempat ibadah Bisa kita pilih Bisa kita pilih Bangunan tempat ibadah Kita bukan memilih bangunan Tapi bangunan tempat ibadah Jika tempat ibadahnya itu Berada Tidak bergabung dengan ruangan yang lain Jadi ada bangunan sendiri Maka kita buat seperti ini Bangunan tempat ibadah Kita beri nama Mushollah Atau lain sebagainya ya Untuk tempat ibadah agama lain Misalkan agama Kristen dan Atau Katolik ya Kita sesuaikan Untuk nama dari bangunan tempat ibadah Oke selanjutnya Bagaimana caranya Teg cepat kita Memindahkan bangunan yang satu ini ya Bangunan yang berada di SMA 1 Katak ini Ke bangunan Yang lain Sesuai dengan kondisi Keadaan yang sebenarnya Langsung saja ini kita ubah dulu Menjadi bangunan satu ya Sorry Kita pilih ubah Klik dulu teman-teman Kemudian ubah Ini kita jadikan Bukan bangunan sekolah SMA 1 Katak Tapi kita jadikan Bangunan satu Oke seperti ini Kemudian panjangnya pun kita Revisi teman-teman Ini sesuai dengan pengukuran Yang kami lakukan di lapangan Panjangnya Panjangnya Dan lebar 12 Nah untuk luas tepak bangunannya Pastikan jangan sampai salah teman-teman Kita kalikan yang benar Hasilnya adalah 336 Jika tidak benar Hasil pakaiannya Maka Di dapodik nanti Invalid teman-teman Kita klik simpan Kita hapus saja Oke ada kesalahan tadi teman-teman Untuk tanahnya Kita tetap pilih ini Disini bangunan satu Kita pilih disini teman-teman Oke seperti ini Oke Sekarang kita Masuk ke bagian ruang Teman-teman ya Kita refresh dulu Karena ini masih bangunan SMA 1 sekatang Oke sudah ganti Jadi bangunan satu Kita mulai Dari ruang kelas saja Kita RKB 8 RKB 1 2 3 Di bangunan 3 teman-teman Untuk RKB RKB 4 5 6 Di bangunan 4 Dan RKB 7 8 9 Ini di bangunan 7 Oke langsung saja Kita pindah teman-teman RKB 8 ini Di bangunan 7 Kita klik saja teman-teman Double click Kita klik ubah saja Kemudian bangunan 1 Kita ganti menjadi bangunan 7 Seperti itu saja teman-teman Dan ukurannya dipastikan sudah benar Kita klik simpan Oke Jadi seperti ini Kemudian bangunan 7 Kita klik simpan RKB 7 Di bangunan 7 Seperti itu Oke Kita klik simpan 9 Di bangunan 7 Seperti itu Oke Bisa kita lanjutkan dengan yang lain RKB 1 RKB 1 2 3 Di bangunan 3 Ini Disesuaikan dengan kondisi Disesuaikan dengan kondisi real Sorry Oke Seperti itu teman-teman Dilanjutkan dengan yang lain Termasuk ruang Capsack dan guru Ya ini sebenarnya Di bangunan 1 Ruang laboratorium Kita pisahkan juga Teman-teman Untuk kine fisika sendiri Itu ada sendiri Untuk bangunannya Kemudian perpustakaan Ini di bangunan 2 Kita ubah Seperti itu Kodenya Oke Sudah pindah ke bangunan 2 Kemudian kamar mandinya Juga teman-teman Disesuaikan ya Untuk ruang penunjang juga Termasuk yang Ruang ibadah tadi Ini kita pindah Ke bagian ruang ibadah Sorry Kita klik ubah Kita pindah Di bagian Masjolah teman-teman ya Kode ruang Kita bisa klik Masjolah Sesuaikan teman-teman Kita klik simpan Oke Seperti itu Disesuaikan dengan yang lain Juga teman-teman Ini saya berikan contoh saja Oke semoga informasi ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton